Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini gue bakal menjelaskan mengenai Cara menonaktifkan TPM Atau Trusted Computing versi Chipset Motherboard dan CSM. Caranya bagaimana Kalian nyalakan komputer Kemudian masuk ke base Dengan cara klik tombol delete berkali-kali-kali Gitu. Kemudian di Tab Periparel ya. Mungkin di teman-teman bisa Namanya Chipset atau Periparel ya. Cuma Kalau di Gigabyte namanya Periparel ya Kalian perhatikan. Cari yang fiturnya Ada AMD CPU FTPM ya Karena disini ada yang memakai AMD ya Mungkin kalau di Intel namanya AMD TXE maksudnya ya Oke. Kalian cari Trusted Computing Kita enter aja Security Device Supportnya Pastikan di posisi disable Kalau misalnya di enable kalian matikan ya Karena terkadang itu fiturnya suka bikin Gak stabil ya. Apalagi kalau kalian Bener-bener gak pakai modul itu Jadi cukup dari prosesor aja kalau memang Udah mendukung. Oke. Selanjutnya Kita ke tab BIOS Nah kalian disini perhatikan ada CSM support kan. Kalau di mobile lain selain di Gigabyte apa namanya Biasanya boot kalau gak salah nama tabnya ya Yang penting ini kalian perhatikan kalau disini ada Facebook pasti ada temennya CSM support Ya jadi kayak gitu. Pastikan CSM support juga di disable ya kalau kalian menggunakan Windows terbaru Wajib itu. Apalagi kalau hardware yang kalian pasang hardware terbaru semua Karena aneh gak jamin itu bisa stabil kalau dinyalakan CSM supportnya Malah terkadang Itu bisa bikin gak stabil Mau di OSI atau enggak Oke. Jadi kesimpulannya dua fitur ini sebenarnya Ada yang bikin bermasalah di sistem tertentu ya Apalagi kalau yang hardware terbaru Jadi saran aneh mending dimatikan aneh dua fitur ini Kalau misalnya kalian benar-benar memakai perangkat terbaru Tapi kalau enggak ya kalian boleh menyalakan fitur CSM ya Tapi untuk trusted computing jangan Kalau misalnya memang kalian belum pernah beli modul TPM untuk motherboard Oke. Sekian dari aneh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh